Intro Di tinggal METI, Manchester United camot pemain A9 ini Dilansir oleh Allegri 360, United kini mengarahkan tradisi transfer mereka ke Italia Setan mereka tertarik untuk mengamankan jasa Ismail Benazir Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik mereka dengan Benazir Karena sempat main menunjukkan performa yang apik di A9 Musim lalu, ia bermain sebanyak 40 kali bagi Rosnery Sehingga mereka bisa menjuari seri apa di musim 2021-2022 Melihat apik dan konsistennya performa Benazir membuat Eric Ten Hag tertarik untuk mengamankan jasanya Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah mencoba untuk mengamankan jasa Benazir di musim panas ini Belakangan setan merah sudah menjalin komunikasi dengan manajemen Milan Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk merekrut sang gelandan Milan sendiri digabarkan siap untuk berpisah dengan pemain tim Nas Al-Jaser itu Namun mereka meminta tebusan yang cukup mahal kanyut Benazir masih terikat kontrak di San Siro hingga tahun 2024 A9 memutuskan untuk menjualnya dengan harga yang cukup tinggi Mereka hanya bersedia berpisah dengan Benazir jika MU mau membayar 40 juta euro untuk jasa sang gelandan Ini alasan mengapa Milan teranggap Reto San Siro sebagai pengganti Kesi Kesi akhirnya memutuskan meninggalkan Reto San Siro dari akhir Juni ini saat kontraknya berakhir Dan karena itulah manajemen mulai mencari gelandang baru Sanchez pun digadang-gadang sebagai kandidat penggantinya Kedatang demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Milan News Milan dan Stefano Piolli sudah memiliki pengganti dalam skot mereka yakni San Tro Tonali Pemain internasional Italia tersebut merupakan seorang pejuang Sama seperti ex-bintang Atlanta dan menggunakan kemampuan fisiknya Untuk memberikan timnya keuntungan dalam pertarungan di lapangan tengah Sementara itu, gelandang Lili tak sama dengan pemain internasional Pantai Gading dalam hal gaya bermain Ia suka melakukan banyak interaksi dengan bola dan jelas lebih baik daripada bintang Rosneri secara teknik Di sisi lain, nama kedua mampu bersenar saat lawan memegang bola Karena itulah keretangan Sanchez bukan menggantikan Kesi Namun lebih untuk memperkuat squad dan menyimbangkan situasi Namere Ia tentu saja akan bermain dalam tandem lini tengah Tapi perannya berbeda dengan sosok yang akan digantikannya Tak lama lagi, ex-penggawa Baymuni tersebut bakam dari Tizan Siro Mengingat Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Los de Guest Soal biaya transfernya Dan George Mendes laku agennya terkait gaji akan diperolehnya di klub nanti Violi ingin seluruh pemain Milan siap untuk lada persahabatan kontra Colt Violi, sama seperti banyak pemain Rosneri lain Saat ini sedang menikmati leburan yang layak mereka dapatkan jelang bergulirnya musim 2022-2023 Yang bakal sangat menarik nantinya Latihan pramusim bakal dimulai pada Juli mendatang Dan bersama manager memiliki rencana yang jelas di benaknya Beberapa penggawa Milan telah terlibat tugas internasional bersama negara masing-masing Dan karena itulah bakal mendapatkan perpanjangan liburan Hal tersebut berarti tak semua pemain akan hadir pada hari pertama latihan pramusim Yang menurut Total Sport bakal didelar 4 Juli mendatang Kendati demikian, ciri taktik asal Italia tersebut ingin memiliki seluruh pemainnya hadir Dari 11 Juli mendatang Sehingga mereka bisa memiliki waktu untuk mendapatkan kondisi terbaik sebelum laga persahabatan melawan Colt Hal tersebut dijadwalkan bakal dilaksanakan pada 16 Juli nanti Lebih banyak pertandingan persahabatan diperkerakan bakal diumumukan oleh Rosneri dalam waktu dekat ini Dan mereka kemungkinan akan melakukan camp mini di Klagenford, Austria Satu atau dua laga tampaknya juga akan digelar dalam periode tersebut Milan laganya memang perlu melakukan latihan pramusim mereka Dengan sebaik mungkin sebagai persiapan menghadapi musim depan Saat violi dan pasukannya bakal menghadapi misi berat Mempertahankan gulat juara Serie A dan melakukan lebih jauh di Liga Champion Terima kasih telah menonton! Begini cara semuanya dapatkan Gleason Bremer dengan harga murah A9 diklaim menjadikan Gleason Bremer sebagai sosok favorit untuk membuat kokoh liri belakang pada musim depan Namun persoalan datang perihal banterol harga sama pemain pada musim panas yang terbilang tinggi Kepergian Kapten Alessio Romagnoli terus menguat dan semuanya dihubungkan tertarik untuk berapat ke klub ibu kota Italia SS Lazio Kini, menurut korridor sport dilansir oleh Semper Milan pada selasa 14 Juni 2022 Bremmer merupakan target transfer kampion seri A Liga Italia A9 Pasalnya, dengan ketidakpastian terkait sweatboard main manajemen Iris Neri memutuskan mencari target alternatif lainnya Akan tetapi mendatangkan Bremmer bukanlah persoalan muda untuk Direktur Milan follow Maldini Sebab value pun nilai jual bag bersponsor belas impan dan berkat musim panas sangat tinggi Mengacu pada sumber di atas, ada klausal tertentu dalam kontrak Bremmer yang menggoda Iris Neri dan pihak lain yang berminat Nantinya, pada Januari 2023, Bremmer akan membebaskan dirinya dengan harga kurang dari 15 juta euro Yang ditandatangani ketika ia memperbarui kontraknya dengan Torino Oleh karena itu, Milan juga tim yang tertarik lainnya seperti Inter Milan dapat mengontraknya di musim dingin Menghasilkan diskon yang berpotensi berdekat di 50% dari harga 25 juta euro saat ini Bremmer sudah tiga musim jadi pilihan utama di belakang Torino Musim lalu performa apiknya bahkan membuat ia terpilih jadi pemain belakang terbaik di Liga Italia Di sisi lain, akan sangat menguntukkan bagi Milan dapatkan Bremmer Mengingat ia sudah mengalah jelas peta permainan lini depan tim-tim seri A Hanya saja, Bremmer cukup asing dengan skema empat bag yang diterapkan melatih Milan Stefano Goli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!